Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Selain itu, serotonin juga berperan sebagai neurotransmitter. Ia sebagian besar ada di sistem pencernaan, trombosit, dan juga sistem saraf pusat. Peneliti di Australia menemukan sekitar 85% masyarakat percaya jika kadar serotonin yang rendah bisa jadi penyebab depresi atau mood yang berantakan. Ini bermula pada 1960-an ketika popularitas teori ketidakseimbangan kimia dalam serotonin melejit diiringi dengan pemasaran antidepresan baru yaitu SSRI. SSRI bekerja meningkatkan kadar serotonin di otak sehingga berpengaruh baik pada suasana hati, emosi, serta pola tidur. APA bahkan mendukung teori jika ketidakseimbangan bahan kimia tertentu di otak bisa sebabkan gejala depresi. Akibatnya, resep antidepresan naik dramatis sejak tahun 1990-an. 20 Juli 2022, Jurnal Molecular Psychiatry University College London menerbitkan penelitian baru tentang teori serotonin. Gak ada bukti yang jelas jika kadar atau aktivitas serotonin berkaitan dengan depresi. Penelitian ini membandingkan kadar serotonin dalam darah atau cairan otak. Hasilnya, gak ada perbedaan antara orang yang didiagnosis depresi dan orang sehat. Lalu, kadar serotonin diturunkan ke ratusan orang dengan menghilangkan asam amino pada makanan mereka. Hasilnya juga enggak membuktikan jika penurunan serotonin sebabkan depresi. Penelitian ini juga menyatakan belum benar-benar tahu cara kerja antidepresan karena sejatinya otak adalah organ yang kompleks. Studi lain lebih merujuk efek eksternal, yaitu peristiwa traumatis dan tekanan stres jadi faktor penyebab depresi. Ribuan orang menderita efek samping antidepresan, seperti mual, sakit kepala, hingga diare. Namun, konsumsi terhadap obat itu masih terus meningkat. Di Inggris, dilakukan penelitian lanjutan untuk menemukan cara terbaik bebas dari antidepresan. Terima kasih telah menonton!